Halo semangat pagi, Assalamualaikum semuanya sahabat tanaman, sahabat potek yang ada di seluruh Indonesia Nah jadi aku mau kasih lihat beberapa tanaman-tanaman aku yang hasil cacahan-cacahan kemarin Ya update-an ya, nah itu yang kemarin belum nampak tunasnya udah mulai berdaun Nah ini cacahan baru ya, nah ini ada mican, cuma tiga daun Ini apa ya kayaknya kata orang pakai semonyet, ini kalau di Sumatera Barat banyak Ini juga Monstera Tapi belum, apa sih, belum bertunas Eh maksudnya belum mau lahiran, tapi udah gede Nah ini yang mininya Mari kita berkunjung ke taman aku yang satu lagi Eh salah deng Kalau ini namanya Namanya ini bunga telang teman-teman Nah jadi yang tau bunga telang pastilah Tau nih apa fungsinya Ini bisa dibuat teh Wow susah banget Nah tuh Nah namanya dari WG aja teman-teman Oke tapi kita tidak bahas yang ini Kita cekidak Nah jadi di sumber itu Banyak banget tanaman Ini tanaman ibuku nih Apa ya, talas Tuh, pisang Papaya Papaya, papaya Terus ada terong Ada cabai rawit Macem-macem lah itu Pohon durian Tuh manggis Nah kalau rumah di sumber tuh kayak gini Tuh, tunggu, tunggu Rumah gadang Oke tapi kita mau bahas yang bunga Tada Nah jadi aku pindahin kesini guys Jadi pagi-pagi itu dia Kena sinu matahari alami Tapi nanti setelah jam 10 ke atas Ini matahari yang disini Sudah langsung tertutup nih Dari Peton Nah jadi dia cuma dapat sinu matahari pagi Jadi pas banget lah Disini aku letak Tuh, 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 tuh Nah tuh ada janda bolong Ini mustera Mustera Ini Tetra sperma Baru dua daun Nah ini bibit cabai Cabai, cabai Cabai geprek Ini ya campuran lah Itu Jaya merah Oke kali ini aku mau bahas tentang Bungaku Nah ada yang tau gak ini apa Ayo Ayo yang tau apa Tara Tara Yes Benar banget teman-teman Ini adalah Monstera Farigate aku Nah teman-teman bisa liat ya Tuh Tunasnya mau Mau, mau, mau berdaun Udah Lahiran sih Cuman belum jadi daun Nah tuh Jadi media tanamnya ini Jadi poros banget Pakai pot yoga 13 Tapi kalau monstera ini Biasanya kalau gak panas Disini Kan hari-hari itu Matahari udah beda-beda ya Kadang panasnya kuat Kadang gak Kalau panasnya kurang kena Disini Aku jemurnya disini Gitu Nah kayak gini Jadi cukup Satu hari itu Paling 10 menit aku jemur Biar ada fotosintesis Semoga cepat Gede ya Nih Monstera Farigate Menor kan Guys Ini baru cacahan Semoga Cepat gede ya Biar nanti Anakannya bisa kita Lepas ada opsi juga Untuk teman-teman semua Tuh Gede banget Nah jadi aku letaknya disini sih Jadi Ya kena matahari pagi aja gitu Jadi Bagus Kayak gini nih Tadi tuh mataharinya Di Batang Karena Udah semakin Tinggi Jadi ya udah lewat nih Matahari disini Tadi ini semua Kena nih Kena 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 Jadi Bagus lah Disini Mataharinya Pas banget Nanti Kalau udah Agak siang Ini Tertut Yang ini Bakal nutup Nah jadi paling Matahari tuh Di Daerah sini doang Jadi aman Untuk Tanaman kita Oke Kayaknya itu dulu ya Aku cuman mau kasih liat Bekas cacahan-cacahan kemarin Hehehe Udah pada bertunas nih No Tuh kan Udah mau lahiran Rata-rata udah mau lahiran Gecep lah Mantul banget Nah Kadang matahari tuh kayak gini Dia kadang panas Terus dia hilang Nah tuh Timbul lagi Jadi Gak bakal Apalah Gosong Pokoknya aman Yang penting Kita cek aja Medianya gitu Kalau di sumber ini Kan dia pagi tuh Berembun banget Teman-teman Jadi aku Jarang banget sih Untuk ngiram Paling Ya Seminggu sekali Itu pun Kalau Memang kering banget Gitu Nah jadi ini Bisa kita pegang Nah Di atasnya Paling kalau siang hari Di atasnya doang Yang kering Tapi di bawahnya tuh Masih basah Tuh Media tanamnya juga Gampang banget Disini banyak sawah ya Nah ini Ya aku ngambil Di sawah langsung Terus nih Daun bambu juga Banyak disini Daun bambu Terus Sekam bakar Sekam bakarnya Dapat manual Enak Banget Nah ini Sekam Mentahnya Oke teman-teman Udah dulu ya Sampai disini aja Videonya See you next time Nanti aku bakal update Nih semuanya nih Apalagi mau secara varigata aku Uh Seneng banget Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa